Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Pemirsa sekalian Untuk menikmati Kebudayaan Bisata yang berada di Sakti Alam Krinci Pada saat ini saya sedang berada di Bukit Sungai Langit Itu jalan ke perumahan Dinas Bupati Krinci Oke disini Di belakang saya Bukit Yang menyimpan banyak misteri Dan peradaban masa lampau Yang belum terjamah oleh manusia Oleh karena itu Semua kebudayaan Yang berada disini belum sentuh Oleh tangan arkeolog Oleh karena itu Saya akan mengajak kita semua Untuk berbeda warang Di Bumi Sakti Alam Krinci Pada saat ini di Bukit Sungai Langit Yang sedang Saya telusuri Kabupaten Krinci Dalam nyaman sejuk Krinci memiliki pesona Dan keunikan budaya Yang menjadi kearifan lokal Terlestari dengan baik Oleh penduduknya Peradaban dan kebudayaan Krinci Sangat eksotis Penduduk mewarisi Peradaban dan kebudayaan Dari nenek moyang Atau leluhur Untuk menjaga Keseimbangan alam Kerukunan antara manusia Dengan makhluk Yang menghuni dunia ini Baik makhluk gaib Maupun Hewan melata Dan lain sebagainya Dan juga Kegiatan ini Teraplikasi Melalui Ragam ritual adat Yang dilakukan Dalam kehidupan Keseharian Disamping alam nyanan elok Salah satu peneliti Pernah mengungkapkan Bahwa Suku Krinci Termasuk Suku yang tua Proto Melayu Yang pastinya Alam Krinci Menyimpan banyak misteri Dan sejarah Peradaban manusia Yang belum Atau Tersentuh oleh Tangan peneliti Arkeolog Saat ini Saya berada di Bukit Sungai Langit Arah Perumahan Dinas Bupati Krinci Di hamparan bukit ini Memiliki aneka Ragam nama Seperti Bukit Pandang Bukit Terih Dan lain sebagainya Di salah satu bukit Di pinggiran jalan Ke rumah Dinas Bupati Krinci Terdapat Sebuah Petilasan Atau Jejak Leluhur Yang Diabadikan Di puncaknya Dengan rumah Makam Yang dikerinci Disebut dengan Jihad Saya mencari tahu Dengan mitos Dan legenda Yang beredar Di masyarakat Koto Rendah Siapakah Gerangan orang Yang bersemayam Di atas sana Maka Saya mendapatkan Sekilas informasi Melalui Bapak Afrizal Depati Kira-kira Legenda tersebut Begini Syahdan Setelah kepergian Beliau Maka Datanglah Seorang pemuda Dan mereka Menikah Tadkala Masa itu Lalu Beliau pulang Keterutum Dan ternyata Suami beliau Tersebut Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Sepupu Beliau Sendiri Akhirnya Hukum Adat Yang berlaku Tadkala itu Ialah Tidak boleh Menikah Sesuku Dan Nenek Salih Gadis Ini Dan Suaminya Dijatui Hukuman Di lubuk Larangan Yakni Mereka Berdua Dimasukkan Ke dalam Luka Besar Dan Direndam Di dalam Lubuk Larangan Tersebut Namun Atas Kehendak Yang Maha Kuasa Mereka Berdua Dapat Melarikan Diri Dari Dalam Luka Dan Hijrah Ke utara Hingga Sampai Ke pelak Pisang Tutung Bungku Kemudian Mereka Hijrah Arah Ke barat Di bukit Arah Sungai Langit Di puncak Bukit Tersebut Oleh penduduk Didirikan Makam Untuk Mengenang Mereka Dan Mengadakan Ritual Ritual Adat Seperti Palaho Dan Lain Sebagainya Sementara Di hulu Bendungan Koto Rendah Hulu Aliran Air Terdapat Sebuah Goa Batu Di kaki Bukit Tersebut Yang Terbentuk Oleh manusia Atau Proses Alam Dan Menurut Cerita Lisan Di bagian Mulut Goa Terdapat Bekas Tangan Manusia Mencakar Dan Goresan Kaki Manusia Disamping Itu Pada Zaman Dahulu Menurut Tutur Orang Tua-tua Sebelum Masyarakat Ramai Berladang Di Sana Goa Goa Tersebut Dijadikan Tempat Bersembunyinya Harimau Yang Memakan Hewan Ternak Seperti Sapi Dan Kambing Penduduk Nah Bagaimana Keranjutan Daripada Kisah Goa Ini Apa Saja Yang Terdapat Disana Kita Kita Belum Berani Untuk Memastikannya Benarkah Bekas Goratan Di Langit-langit Goa Ini Adalah Bekas Tangan Manusia Dan Juga Goresan Di Lantai Batu Di Goa Tersebut Adalah Bekas Kaki Manusia Wallah Yang Tahu Itu Ialah Para Peneliti Dalam Hal Ini Peneliti Dari Cagar Budaya Ataupun Arkeolog Nah Bagaimanakah Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Dari Mitos Dan Legenda Di Atas Kebenarannya Tentu Harus Diuji Dan Diteliti Oleh Para Ahli Di Bidangnya Ini Bagaikan Bekas Telapak Kaki Manusia Ada Disini Ini Juga Lekukannya Serta Pahatan-pahatannya Memang Ini Perlu Penelitian Untuk Lebih Lanjut Disini Juga Ada Batu Besar Yang Memang Cukup Mengagumkan Semoga Nanti Kita Akan Menemukan Jejak-jejak Manusia Purba Manusia Pada Zaman Prasejarah Dulu Juga Untuk Mempelajari Lokasi Disini Apakah Ada Terdapat Desa Ataupun Dusun Pada Zaman Dulu Ini Memang Terbanyak Guratan-guratan Pada Batu Besar Ini Akhirnya Kita Sampai Disini Berada Disini Di Ayer Bisa Memang Saya Cukup Berat Terbukti Aliran Aliran ya beginilah situasinya dalam orang yang memang gua gua nya berdiri di dalam namun kita tak berani nasuh karena kita tidak tahu situasi dan kondisi di dalamnya seperti apa memang di atas ini ada bekas guratan tangan manusia dan juga di bawahnya kita dapat ucap manusia membekas di batu ya para organisasi keren dan juga sebuah buah yang kita masukkan tadi juga juga peradaban di masa lampau dan kita tidak tahu tentang apa dan siapa yang mencuri di sini dan itu tujuan kita untuk menjeladari pendidikan keninggalan bersejarah yang berada di musak di dalam terima kasih terima kasih oke para pemirsa sekalian demikianlah petualangan kita yang singkat pada hari ini menuju gua batu memang saya nggak berani masuk ke dalam karena aura mistis begitu gentara di samping itu saya juga sangat takut nanti ada binatang berbisa di dalamnya karena kita tidak memiliki peralatan yang memadai yang cukup oleh karena itu kepada teman-teman dan rekan-rekan yang hobi berpetualang marilah kita berpetualang di kunci karena saya yakin disini dahulunya ada peradaban suatu peradaban dimana di atas bukit ini ada sebuah makam leluhur yang saya juga ada kaitannya berhubungan dengan gua tadi gua tersebut yang memang ada bekas jejak kaki manusia ataupun tangan manusia namun wallahualam bisawab apakah itu karena proses alam ataupun karena memang tekstur kekuatan orang dahulu pada zaman dahulu demikian sampai jumpa pada episode berikutnya tetap sakti alam kerinci penuh destinasi wisata dan petualangan tiada henti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh